Intro Hai guys, selamat datang kembali lagi bersama gue Mikey Entertainment Di video kali ini gue akan membahas tentang OragonBSC.io Jadi Oragon X ini adalah token karya anak bangsa ya Anak Indonesia banget gitu Dan token ini katanya adalah platform GNNFT generasi berikutnya Yang berbasis di jaringan pintar Binance berdasarkan fantasi naga Itu arti dari si Oragon ini Jadi gue akan membahas apa itu Oragon X Yang kedua adalah apakah Oragon X ini bagus untuk kedepannya jangka panjang lah Yang ketiga adalah apakah kita layak nih untuk menginvestasikan uang kita kepada si Oragon X ini Oke langsung aja Ini menurut gue lumayan menarik ya untuk Evalog ini Dikarenakan gue juga udah ada sekitar 74,89 USDT dan gue akan melakukan sebuah trading disini Nah tapi kalau gue misalnya ngebahas tentang Evalog yaitu tradingnya itu akan memakan waktu yang cukup banyak Untuk marketnya sendiri menurut gue si Evalog ini udah cukup lumayan ya guys ya Dikarenakan disini ada USDT, ada Cardano, ada Solus, ada ETH, ada XRP dan juga Bitcoin Jadi masih baru-baru banget untuk si Evalog ini Dan tanpa adanya KYC Jadi kita tuh gak perlu pake KYC Namun untuk sistemnya sendiri dia mempunyai dua kunci Yang pertama adalah nomor telepon kita dan juga email dari kita Jadi memang bener-bener aman Untuk tradingnya sendiri dalam 24 jam yaitu Evalog dia kurang lebih sekitar 2,8 triliun Oragon X adalah platform game NFT generasi berikutnya dalam rantai pintar Binance berdasarkan Pantasi Naga Dan disini ada Get Started dan disini ada Instagramnya, Twitternya dan juga Telegramnya Disini ada namanya Burst, Pancake Swap yaitu 4% aja Terus juga Burntnya yaitu sekitar 47% atau hampir setengah dari si token ini Lalu juga ada Marketing dan Debtnya yaitu 6% Pajaknya yaitu 13% dan Reward to Holdernya yaitu 2% Jadi kalau kalian megangnya token ya kalian hanya dapet 2% aja Baik itu dia menjual maupun membeli ya Kalau disini ada lagi How does Ergen works? Jadi gue akan menjelaskan sedikit Oragon ini bekerja dengan menerapkan biaya 13% untuk setiap transaksi dan langsung membagi 2%nya kembali ke pemegang 6% pembelian kembali dan 4% untuk pemasaran There is no team or cancer party that has to award the fees Tidak ada tim atau pihak pusat yang harus memberikan biaya Tidak akan ada inflasi karena pasokan tetap dan ekosistem akan tumbuh secara organic Tidak ada antarmuka untuk mengklaim biaya Cukup pegang token Oragon X anda di dompet anda dan tunggu to the moon Tunggu ke bulan Peta jalannya disini ada yang namanya market research, gathering team member, project plan, developing contract, dan free launch Oh ini berarti ada persiapan pra peluncuran ya Oh gitu gitu Oke kalau kita lihat kuartal keduanya yaitu website launching, logo update, roadmap, light paper, contract audit, terus juga community event Yang gue tau nih guys ya si Oragon X ini udah mempunyai contract audit yang namanya solidity finance Bener gak? Oke bener solidity finance ini menurut gue cukup bagus ya untuk contract auditnya dibandingin test rate ya Jadi memang cukup baik ya untuk si audit ini, untuk contract auditnya Terus kalau kita lihat ke kuartal ketiga yaitu disini ada pembaruan situs web, white paper, dan juga gradually burn token Bakar token secara bertahap dan disini belum ya Belum listing di CoinGecko, market cap, dan juga kampanye pemasaran Gerylia Nah disini udah centang semua nih Jadi disini belum masih loading Apalagi ke kuartal keempat yaitu ada check exchange, ada Oragon NFT market, dan juga pengembangan game Oragon Perbarui peta jalan untuk 2022 Artinya ini saat ini ada di kuartal ketiga Soalnya kuartal 1, 2 udah checklist semua Nah kalau untuk timnya yaitu ada yang namanya Daniel Hai Daniel, CEO, terus juga Giant Carle Habis itu ada Tessya, Jorditan, dan Jay Gunawan Nah disini yang gue menariknya adalah disini guys Yaitu dia ini adalah Indonesia banget Artinya kalau kenapa-kenapa dengan token ini kita bisa ketemu dengan mereka semua Bisa yang ibaratnya ya ini orang kena lah kasus Kalau misalnya ini coin scam Jadi ini menurutnya, ini yang menarik menurut gue untuk Indonesia Apalagi kalau kita belinya di awal ya Kalau belinya di listing ya sulit kita mendapatkan ya Oke kita akan melihat dulu ya Karena gue ngeliat ada yaitu sebuah media Dimana media ini menjelaskan juga tentang Oragon namanya Kompas Oke kita cek Nah jadi Kompas ini mengatakan disini adalah Siap-siap game karya anak bangsa Oragon X bisa jadi sumber penghasilan Disini dijelasin bahwa game Oragon X merupakan buah karya perkembangan digital di Indonesia Yang berimbas pada dunia ekonomi dan perbankan termasuk investasi di dalamnya Masa perkembangan globalisasi ekonomi ini juga banyak dimanfaatkan oleh sekelompok anak muda Untuk mencapai tujuan mulai salah satunya agar masyarakat Indonesia bisa mempunyai investasi di masa depan Melalui game yang kemudian diberi nama Oragon X Lahir dari hobi di dalam game Oragon merupakan NFT non fungible token pertama di Indonesia Yang akan diluncurkan dalam waktu dekat Saat ini perkembangan game Oragon X yang terbilang cukup menjanjikan Apabila dari grup-grup telegram berbagai negara Beberapa negara mulai masuk dan ambil bagian dalam upaya pembangunan investasi game Oragon Yang antara lain adalah Jepang, Vietnam, Cina, dan Amerika Wow keren sih Berarti kalau menurut gue ini udah keren lah untuk Oragon ini Apalagi kalau kita lihat disini adalah Latar belakang pengembangan Oragon X dipicu oleh perkembangan dunia investasi digital Yang banyak membawa negara-negara seperti FILEVIN, CINA, dan Taiwan Mengalami terobosan ekonomi secara signifikan di tengah pandemi COVID-19 Oleh karena itu kelompok anak muda yang biasa disebut Oragon X Army ini Mulai bekerja dalam skala blockchain untuk segi investasinya Yang bisa didapatkan di Pancakes Web saat ini Tak hanya itu Oragon X telah menggunakan Unity teknologi sebagai basic software game mereka memiliki kemampuan grafis Memadai di berbagai platform Penuncuran game Oragon X ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk berperan aktif di dunia digital Kalau gue melihat dari Oragon ini Jadi kesimpulannya itu apakah gitu ya Oragon X ini menurut gue cukup bagus untuk kita investasikan Investasikannya itu ya skala $30-$40 cukup lah Gue bisa ngomong $30-$40 cukup Yang pertama adalah Oragon X ini udah ada di media-media Indonesia Seperti Kompas Terus juga ada lagi selain itu apa tadi ya Ada lagi sebenarnya Selain Kompas terus juga harian rakyat online itu udah ada gitu Dan juga dia udah pernah AMA loh AMA bersama dengan siapa nih ya Lupa gue Oh Oragon X official Indonesia udah AMA Artinya disini udah ada mukanya gitu kan Muka orang ini Kalau dia kena kasus sih tinggal kita laporin aja Kalau ini adalah penipuan Simple Oragon X ini gue juga udah ngebelinya ya guys ya Gue mau ngebeli sedikit aja gitu Untuk Oragon Ya terserah nanti kalau perkembangannya Seperti apa Tapi gue yakin sih Untuk Oragon ini cukup bagus Untuk kalian beli saat ini Karena posisinya dia belum di CoinGecko Dan juga belum di CMC Oke gue ini sampai jumpa di next video Dan bye-bye